Salam Indonesia Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi yang sangat melegakan untuk seluruh tenaga honorer Bahwasannya, Mempan RB Abdullah Ajuwar Anas memberikan pernyataan terbaru Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK Bagaimana proses pengangkatannya dan bagaimana jika ada tenaga honorer yang masih tercecer Dengan melalui tes seleksi CAT, apakah soal tersebut sulit atau mudah Semua ini akan dijelaskan dalam video berikut Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Menteri ANA sebut seluruh honorer terdata di BKN diangkat PPPK Yang tercecer bagaimana Ini masih berita terupdate ya 19 Januari 2024 Dikutip dari jpnn.com Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mempan RB Abdullah Ajuwar Anas mengungkapkan seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK Namun, honorer yang dimaksud adalah Honorer yang telah masuk dalam pendataan tenaga non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN Nah, ini buah teman-teman ya Tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN Tenang saja ini bahwasannya Pernyataan Mempan RB teman-teman semua ini Bakal diangkat menjadi ASN PPPK Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 2,3 juta orang Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi PPPK 2023 Kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 17 Januari 2024 Dan banyak yang bertanya ya di kolom komentar admin nih Apakah tenaga honorer tersebut diangkat otomatis menjadi PPPK atau tidak Ini penjelasannya seperti ini ya Abdullah Ajwar Anas menegaskan Honorer yang akan menjadi aparatur sipil negara ASN Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Harus melalui seleksi komputer assisted test CAT Namun seleksi CAT BKN untuk honorer ini tidak serumit pelamar umum Nah, jadi teman-teman honorer ini nanti akan diseleksi ya Melalui tes CAT BKN Tetapi tenang saja ya Soal-soal dalam seleksi tersebut ya Berarti tingkatannya mudah atau tidak serumit pelamar umum Kemudian disini dijelaskan ya bahwa Hanya honorer yang masuk database BKN Akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu Jadi teman-teman disini tetap akan masuk ke dalam dua kategori Ada penuh waktu atau PPPK full time dan paruh waktu ya Kemudian lebih dijelaskan lagi disini Bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk ke PPPK paruh waktu Nah, ini penjelasannya ya Jadi buat teman-teman yang ketika seleksi tidak ada formasi Maka dimasukkan dulu ke PPPK paruh waktu atau part time Kemudian untuk teman-teman yang ada formasi Maka masuk di PPPK full time atau PPPK penuh waktu ya Seperti PPPK sekarang Nanti buat teman-teman yang masuk ke dalam PPPK paruh waktu Jika ada formasi maka otomatis disini akan masuk ke penuh waktu Ya, itulah informasi hari ini ya Bahwasannya teman-teman tenaga honorer yang masuk database BKN Tenang saja Silahkan dari sekarang ya baca-baca buku Menghapal Karena nanti dalam seleksi ya Supaya bisa optimis ya Dan tentunya teman-teman lulus diangkat menjadi ASN PPPK Amin Wassalam